Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hayat ini menunjukkan Sungguh Allah akan menguji kita manusia ini Satu di uji dalam urusan harta kalian Yang kedua waanfusikum Dan kadang juga di uji lewat diri-diri kalian Maksudnya seperti apa? Ujian itu ada dua Bapak Ibu Ada ujian kemelaratan, kekurangan Ada ujian kemewahan Kemelaratan itu juga ujian Kemewahan juga ujian Itu yang amwal Nah kebanyakan orang Kebanyakan orang itu biasanya Lulus ketika di uji dalam kemelaratan Usahai macet Kekurangan Terus akhirnya di masjid seregem Jamaah Untungu Sholat malam Rajin Ya Tapi ketika orang itu di uji dengan kemewahan Banyak orang gagal Banyak orang gagal ketika di uji dalam kemewahan itu Usahai maju Jamaah Gak isok Komplit Soalnya ngurus pelanggannya Tambah Dikai pangkat Tambah Gak isok Soalnya tambah Banyak urusan Ini ujian Ujian Dan itu sudah terbukti Bapak Ibu Zaman Kanjeng Nabi Niku Wonten Jenenge Saklabah Insya Allah Kanjengen Sudah pernah mendengar ini Sahabat Saklabah itu Melarat Sampai-sampai dalam kisah itu Pakaian Senggawis Sholat Itu gantian Kalau buju Masa Saklabah Saking melarat Lalu ngarep Nggak ngangguk Gamis Lumpun Di Pak Dakin Kali Pakaiannya Corong Gini Masuk gantian Masuk Buju Sarongan Pak Ustaz Pakai Gamis Ngarep Gitu Jadi Ketika Ketika Waktu Sholat Gamis Itu dipakai Oleh Saklabah Istrinya Di rumah Tapi Tidak sampai Menutup Aurut Semua Nanti Ketika Selesai Datang Dari masjid Gamis Dipakai Sholat Beli Istrinya Sampai Seperti Itu Tapi Jama'at Saklabah Ini Gak Pernah Telat Rasulullah Itu Angkat Jempol Dengan Saklabah Karena Apa Walaupun Diuji Dengan Kehidupan Yang Seperti Itu Tapi Jama'at Dengan Rasulullah Tidak Pernah Absen Tapi Yang Namanya Manusia Bapak Ibu Suatu Hari Niku Menduki Rasulullah Sakbab Dari Rasulullah Niku Ngimami Jama'at Yang Mbak Menduki Rasul Ya Rasul Napa Saklabah Pulau Niki Mbak Yopan Jangan Dunga Akan Nggak Ada Yop Terus Yang Kat Nget Rasul Maksud Burit Pulau Kat Nget Terus Nget Nget Rasul Nget Nget Nggak Saklabah Aku Seneng Dila Awak Mbak Seneng Yopan Awak Mu Walaupun Dijing Ibadahmu Luar Biasa Aku Seneng Dila Awak Tambah Tambah Dihung Rasul Allah Pun Mantun Nggak Situ Lio Dinom Mene Meduki Kanji Nabi Mene Ya Rasul Sa'estu Kulanyi Jangan Dung Akan Kurib Kecukupan Katus Tiyang Tiyang Sukses Maksud Wistah Saklabah Aku Khawatir Saklabah Nek Awak Mu Tak Dung Nggak Terus Diparingi Sukses Karo Allah Donyom Oke Terus Ibadahmu Wist Kaisok Koyok Nge Mene Mene Maksud Ya Rasul Sa'estu Maksud Temen Maksud Sa'estu Ya Rasul Kuluh Joga Ya Wist Ini Awak Rasul Allah Ditunggak Untuk Rasul Terus Singkat Cerita Ma'wan Akhirnya Kambing Ini Perkembangannya Luar Biasa Terus Beranak Terus Beranak Terus Beranak Terus Beranak Mulai Saklabah Biasai Jama'ah Lima Waktu Kanjir Kanjir Nabi Kanjir Nabi Kalau Mau Jama'ah Itu Makanya Kan Imam Itu Menghadap Kemakmum Bulu Terus Mengatakan Kanjir Nabi Itu Sambil Neliti Sahabat Biasanya Teko Nah Sekarang Kambing Semakin Banyak Nah Itu Jadi Asali Jama'ah Lima Waktu Asar Teko Terus Berkembang Nah Wini Cuma Satu Waktu Sehingga Sejama'ah Mari Ngorong Waktu Asar Kok Yuga Ketok Salabah Kambingnya Sekarang Banyak Ya Rasul Terus Loh Akhirnya Sampai Lima Waktu Loh Gak Sejama'ah Mergono Ngurus Kambing Kambingnya Karena Semakin Banyak Disitulah Akhirnya Salabah Itu Mendapat Peringatan Dari Dari Allah Nah Contoh Nengot Nengot Orang Itu Kadang-kadang Lulus Ketika Diuji Dengan Sebuah Kekurangan Kemelaratan Ya Tapi Apa Itu Banyak Yang gagal Ketika Diuji Dengan Kemewahan Nah Disinilah Sehingga Allah Itu Tahu Persis Posisi Kita Kekuatan Kita Maka Ini Dalam Kajian Tasawuf Itu Harus Berhusnudun Kepada Allah Ketika Tambah Masjid Ketika Tambah Lali Jamaah Ketika Tambah Lali Bersahabat Malek Jadi Terselalu Berhusnudun Kepada Allah Kamu Akan Diuji Dalam Urusan Amwalikum Wa Anfusikun Dan Diuji Yang Terkait Dengan Diri Kalian Mungkin Rasa Sakit Berserah 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 Ada Pada Diri Kita Diuji Yang Terkait Dengan Anfus Itu Tadi Mata Sudah Mulai Kabur Berarti Itu Merupakan Ujian Yang Terkait Dengan Diri Lunggu Suwe Ujian 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 Pada Diri Kita Nah Jadi Ada Latu Sungguh Akan Diuji Fi Amwalikum Wa Anfusikun Nah Begitu Tapi Bapak Ibu Yang Dirahmati Oleh Allah Kata Sayyidina Ali Itu Begini Gak Apa Aku Diuji Oleh Allah Yang Penting Satu Tidak Diuji Keimananku Artinya Allah Masih Menjadikan Dia Orang Menjadi Orang Yang Ber Iman Yang Kedua Tidak Diuji Dalam Urusan Agamaku Artinya Aku Masih Diberikan Kenikmatan Untuk Menjalankan Agama Ini Dengan Baik Pokoknya Sayyidina Ali Itu Sahabat Yang Juga Diberikan Usian Kemelaratan Tapi Sayyidina Ali Itu Sabarnya Luar Luar Biasa Dan Istrinya Fatima Putri Rasul Apa Apa Itu Adan Kathirun Perkataan Yang Menyakitkan Kathirun Dengan Banyak Jadi Sudah Biasa Nabi Muhammad Itu Di Ejek Nabi Muhammad Dijemok Itu Sudah Biasa Ya Memang Sudah Biasa Dan Seperti Nabi-Nabi Sebelum Kamu Juga Mendapatkan Ejekan Dan Oloan Seperti Itu Dari Dari Kau Sudah Biasa Nah Maka Kalimatnya Wa'in Taswiru Jika Kalian Tetap Bersabar Dengan Ejekan Dari Ahli Kitab Tadi Itu Perkataan Yang Menyakitkan Hati Tadi Itu Wata Taku Dan Kalian Tetap Bertakwa Fa'inna Dalika Min Azwil Umur Maka Itu Adalah Seutama Utama Perkara Yang Harus Dipertahankan Ya Jadi Ayat Ini Memberikan Gambaran Kepada Kita Bahwa Orang Yang Melakukan Agama Mendakwakan Agama Mengajak Orang Berbuat Benar Itu Pasti Ada Saja Apa Itu Entah Dari Tetangga Entah Dari Teman Ada Kata-kata Yang Menyakitkan Hati Yang Kadang-kadang Diluntarkan Seperti Itu Kadang-kadang Diluntarkan Diolokkan Kepada Kita Nah Itu Ada Saja Ya Sebagaimana Rasul Para Nabi Juga Mengalami Hal Yang Seperti Itu Makanya Disini Ada Kalimat Wa Intas Biru Jika Kamu Tetap Bersabar Masya Menjalankan Menjalankan Kebenaran Maka Termasuk Seutama Perkara Itu Kita Akhirnya Dengan Doa Keputu Majelis Assalamuala 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 Wa Adul Alay Alhamdulillah Alamin Assalamuala Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Assalamuala Alaykah Ya Ya Rasul Allah Assalamuala Alaykah Ya Habibi Ya Nabi Allah Assalamuala Alaykah Ya Assalamuala Alaykah Terima kasih.